Intro Oke selamat datang di Anyus Channel Pada kesempatan ini kami akan membahas anime Blacklover episode 63 Yang merupakan salah satu episode terepik yang ada di seri Blacklover Ya walaupun ada beberapa fans yang mengatakan bahwa mereka kecewa dengan grafik yang diberikan di episode ini Tapi menurut kami episode ini benar-benar dibawakan dengan sangat baik oleh pihak ofisial Ya walaupun pada awalnya memang terlihat sedikit membingungkan Tapi setelah kami tonton untuk kedua kalinya Akhirnya kami bisa mengikuti pergerakan dari Asta dan benar-benar mengakui Bahwa apa yang diberikan di pertarungan tersebut adalah sebuah mahakarya seni yang luar biasa Ya walaupun tidak sedikit fans yang kurang menyukai cara pembawaan di adegan tersebut Tapi tahukah kalian pihak ofisial memang sengaja membuatnya seperti itu Kata orang luar bilang ini adalah new art style Mungkin kalau adegan ini dibawakan oleh studio Toei Pertarungan Asta dan juga Ladros akan terlihat seperti pertarungan Goku Dan hanya ada hentakan-hentakan atau ledakan-ledakan kekuatan di udara dan karakternya tidak kelihatan sama sekali Karena memang pertarungan ini adalah sebuah pertarungan dengan tempo yang sangat cepat Dimana sebelum pertarungan epik ini dimulai Diperlihatkan Asta seperti memasuki sebuah dimensi saat bertemu dengan perwujudan dari kekuatan anti sihir Yang memiliki wujud seperti iblis Dan ya di adegan ini mengingatkan kami dengan adegan ketika Naruto pertama kali bertemu dengan Kurama Tapi berbeda dengan Naruto Asta yang memiliki sifat yang cukupnya intrik ini Malah menolak tawaran sang iblis dan menyerap kekuatan sang iblis Bahkan Asta diperlihatkan masih mampu mengendalikan kekuatan tersebut Sedangkan pada bagian efek transformasi atau efek perubahan Ternyata pihak studio Pierrot memilih menggunakan efek atau gaya perubahan yang sebelumnya pernah digunakan dalam seri Naruto Karena di kedua seri ini sama-sama menunjukkan bahwa sesaat sebelum sang tokoh utama berubah Terlihat bahwa sang tokoh utama dibalut oleh sebuah aura gelap yang menyelimutinya Hingga berbentuk seperti sebuah bola hitam Lalu mengapa pihak studio menggunakan efek atau gaya perubahan ini Tentu saja karena efek atau gaya transformasi ini sudah terbukti Dapat memberikan kesan yang badas untuk sebuah scene atau adegan transformasi Dan bisa kita katakan bahwa mereka lebih memilih sesuatu yang sudah pasti daripada harus mencoba yang belum tentu Kemudian satu hal yang perlu teman-teman ketahui yaitu Adegan atau scene pertarungan Asta melawan Latros 90% merupakan inisiatif studio Pierrot sendiri Karena pada versi manganya sendiri setelah Asta membangkitkan demon form miliknya Dia langsung menyerang Latros dan mengalahkannya dengan satu serangan Dan selanjutnya adalah beberapa hal menarik yang akhirnya dikonfirmasi oleh pihak ofisial di tengah pertarungan Asta dan juga Latros Pertama, sumber kekuatan antisihir yang memiliki perwujudan iblis ternyata mengalir dari pedang pertama Asta Atau pedang antisihir yang memiliki bentuk paling besar Hal ini dijelaskan oleh Sang Ratu Penyihir Kedua, menurut penjelasan Sang Ratu Pedang pertama Asta ternyata selalu mengalirkan kekuatan antisihir yang menyerap kekuatan sihir Karena itulah pedang ini tidak dapat digunakan oleh orang biasa Ketiga, pihak ofisial akhirnya mengkonfirmasi bahwa tubuh Asta yang tidak memiliki kekuatan sihir Merupakan wadah yang sangat pas untuk bernaungnya kekuatan antisihir Karena dengan tubuh tanpa kekuatan sihir Kekuatan antisihir dapat mengalir dengan leluasa di tubuh Asta Ditambah lagi, tubuh Asta ternyata dapat menghentikan dan menggunakan aliran kekuatan antisihir ini tanpa disadari oleh Asta Dan hal ini sekaligus menjawab pertanyaan Mengapa Grimoir berdaun lima memilih Asta? Dimana pada umumnya cara Grimoir memilih penggunanya adalah dengan cara mencocokkan elemen sihir yang dimilikinya Dan bisa kita katakan bahwa Grimoir berdaun lima memang memiliki cara sendiri untuk mencari penggunanya yaitu mencari orang tanpa kekuatan sihir Keempat, tubuh Asta saat ini sudah menjadi wadah kekuatan antisihir Hal ini dijelaskan oleh sang ratu penyihir dengan berkata Dengan kekuatan dari darahku yang ditransfusikan ke tubuhmu saat proses pengobatan Saat ini aliran itu semakin cepat dan belenggunya sudah terlepas Dengan ini kekuatan antisihir itu seperti aliran sungai yang teras Tubuhmu sendiri itu pun menjadi wadah dari kekuatan antisihir Tidak hanya itu, dari perkataan ini secara tidak langsung pihak ofisial juga menjelaskan Bahwa alasan mengapa Asta baru bisa menggunakan demon form yaitu Karena sebelumnya tubuh Asta masih memiliki semacam belenggu yang membuat kekuatan antisihir tidak mengalir dengan teras Hingga sang ratu penyihir mentransfusikan darahnya dan membuat aliran kekuatan antisihir ini mengalir dengan sangat teras Bagaikan aliran sungai Kelima, saat Asta menggunakan transformasi demon form Segala jenis sihir tidak akan mempan untuk menyerang Asta Hal ini dijelaskan secara jelas oleh sang ratu penyihir Keenam, ternyata luapan kekuatan antisihir akan memburu atau mengejar segala jenis kekuatan sihir Hal ini diperlihatkan sesaat sebelum Asta melepaskan serangan pamungkas yang diberi nama Black Meteorit Ketujuh, lewat pertarungan Asta dan juga Ladros Sebenarnya pihak ofisial ingin mengajarkan kepada kita Bahwa saling menjatuhkan teman seperjuangan hanya akan membuatmu mengalami sebuah kegagalan Dan sebaliknya saling mendukung teman seperjuangan akan membuatmu mencapai tujuan dengan lebih cepat Kedelapan, perubahan atau transformasi demon form milik Asta tidak memberikan efek penyembuhan diri Dimana biasanya di seri lain, transformasi atau perubahan wujud sang karakter utama Akan memberikan efek penyembuhan seperti Naruto misalnya Kesembilan, tujuan sang ratu penyihir yang sebenarnya ternyata ingin menguasai tubuh Asta yang dapat menggunakan pedang antisihir Hal ini diperlihatkan dengan sangat jelas setelah Asta mengalahkan Ladros Kesepuluh, dari penjelasan yang diberikan oleh sang ratu penyihir di sepanjang episode 63 ini Secara tidak langsung pihak ofisial menjelaskan Bahwa alasan Asta tidak memiliki kekuatan sihir adalah Karena di dalam tubuh Asta yang dianggap sebagai tubuh yang gagal atau tubuh yang cacat oleh sang ratu Sudah terjadi sesuatu yang disebut dengan mutasi Dimana mutasi ini membuat mana tidak dapat mengalir di dalam tubuh Asta Bahkan membuatnya tidak memiliki satupun keistimewaan Tapi justru berkat hal inilah keberadaan Asta bisa dianggap sebagai keberadaan yang istimewa Dan sedikit informasi mengenai sihir yang digunakan oleh sang ratu penyihir untuk mengontrol Asta Dimana sihir ini bernama Blood Magic Puppet Blood Flow Atau dalam bahasa Jepangnya disebut dengan Kesweki Maho Kairai No Jishio Cara kerja dari sihir tingkat tinggi ini adalah dengan cara memanipulasi darah seseorang Hingga dia dapat mengontrol darah orang tersebut sesuka hatinya Dijelaskan juga orang yang menjadi target dari sihir ini Akan merasakan rasa sakit yang luar biasa saat sihir ini diaktifkan Bahkan hingga membuat mata orang tersebut dipenuhi dengan warna putih Kemudian sedikit spoiler atau bocoran untuk episode selanjutnya Dan untuk teman-teman yang anti spoiler Bisa kalian skip penjelasan yang akan kami berikan ini Di episode selanjutnya Asta yang sedang dikendalikan oleh sang ratu penyihir Akan menyerang dan menebas tubuh Noel hingga beberapa kali Dan perlu diketahui serangan yang dilepaskan Asta ini bukanlah serangan yang main-main Eits tapi tenang saja karena di episode mendatang Noel tidak akan terluka karena serangan Asta ini Hal ini bisa terjadi berkat kebangkitan sihir baru milik Vanessa Dimana sihir baru milik Vanessa ini terlihat aktif di waktu yang sangat tepat Seperti apakah hasil baru milik Vanessa ini menarik untuk kita nantikan Buat teman-teman yang pengen dapat preview atau prekat episode baru dari anime musiman yang saat ini sedang ongoing Silahkan follow akun IG kami Karena akan kami usahakan untuk memposting setiap preview atau prekat terbaru yang kami dapatkan Melalui akun IG tersebut Ya kurang lebih itulah tadi pembahasan anime Blacklover episode 63 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik saran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!